Kepuluhkan, tidak datang gratis, tidak datang, percuma tidak datang dengan gampang. Maksudnya ini adalah buah dari toleransi, buah dari kebersamaan, buah dari kebuyukan yang telah kita warisi dari... Sebelum menunggu, ini masih menuju ke proses pendaftaran, Jawa Timur dan Jawa Tengah adalah dua daerah, saya tidak tahu apakah itu termasuk dalam yang paling rawan, dirilis oleh pihak Bawaslu. Tapi tadi ada empat aspek ya, sospol, kontestasi, penyelenggaraan pemilihan dan juga partisipasi. Nah di tahap awal ini, Mbak Titi, apa yang sudah mulai bisa terlihat nih, rawan yang perlu diwaspadai? Jadi kalau dari sisi rawan tinggi ya, itu ada lima provinsi dari data Bawaslu, yaitu NTT, lalu Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah. Tapi Mas Iqbal, ini kan data yang dikumpulkan sebelum konfigurasi pencalonan muncul, dan sebelum ada putusan MK. Jadi pengumpulan datanya cukup lama nih, berdasarkan refleksi pengalaman pemilu dan pilkada terdahulu, dan kondisi terbaru saat data dikumpulkan. Tapi kan mulai 20 Agustus, konfigurasi politik kita dinamikanya, turbulensinya luar biasa ya. Terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi dan Partai Guru serta Partai Glora. Nah dalam konteks itu, misalnya contoh soal kontestasi ya, kontestasi itu yang diukur spesifik, yang dirilis oleh Bawaslu itu kan salah satunya pencalonan. Nah di dalam pencalonan itu ada tujuh indikator. Yang pertama adalah berkaitan dengan potensi keberadaan calon petahana. Lalu yang kedua, calon yang memiliki hubungan kekerabatan. Kemudian calon yang memiliki hubungan kekerabatan antarwilayah. Nah calon dari unsur aparatur sipil negara, TNI, Polri, adanya rotasi jabatan, lalu potensi KTP ganda, ini kalau persorangan ya, dan kepengurusan ganda partai politik. Nah dari indikator tadi kalau kita lihat misalnya contoh Jawa Tengah itu ada hampir mayoritas ada ya, dua-duanya berlatar belakang TNI-Polri. Yang satu TNI, yang satu Polri. Yang berikut adalah hubungan kekerabatan. Nah hubungan kekerabatan ini kalau kita lihat tadi Mas Gibran ya, datang mengantar, ini kan ada pesan politik yang sangat kuat, gak main-main nih. Ini pertarungan yang betul-betul jadi battleground begitu ya, antara kekuatan politik mayoritas di Jawa Tengah yaitu PDIB, dengan kemudian kekuatan politik yang setidaknya menang saat ini di sisi eksekutif. Jadi ini juga harus diwaspadai, terutama potensi benturan masa nanti saat kampanye nih. Karena kan setelah pencalonan 22 September, penetapan pasangan calon tetap oleh KPU, lalu kemudian pengundian nomor urut sehari setelahnya, 24, 25, 26 masa tenang, 27 kita mulai kampanye. Jadi betul-betul kita satu sisi penarik sih, karena ketika kompetisinya sangat kompetitif, melibatkan aliran dan ideologi politik, hal-hal yang sifatnya transaksional bisa dicegah. Politik uang tidak akan terlalu bekerja, karena orang terafiliasi secara kuat pada pilihan politik diantara para kubu yang berkontestasi di pilkada. Yaitu hal positifnya ya, tapi kemudian tantangannya adalah tadi potensi benturan masa, lalu potensi politisasi ASN dan penyelenggara pemilu, karena dia berada di battleground ya, di arena pertempuran politik yang sangat sengit, dan juga potensi intimidasi, politisasi hegemoni identitas, itu yang harus diwaspadai. Betul, ini dua jenderal ya, dua bintang nih istilahnya dari TNI, dan juga perang bintang istilahnya Mbak Titi, itu menarik, karena memang kalau kita melihat nama Andika Perkasa, meskipun beliau adalah toko nasional, secara nasional sudah dikenal, tapi di sisi lain kalau di Jawa Tengah, kita berbicara konteksnya Jawa Tengah, kan Atman Rufi ini sudah terlebih dahulu mempopularkan diri, kalau kita lihat mungkin Mbak Titi kalau main ke Jawa Tengah, banyak sekali penjabat, dan balihonya itu sudah di mana-mana, artinya masyarakat itu sudah tersosialisasikan, dengan sosok Ahmad Lufi ini sendiri. Nah apakah itu juga menjadi pemicuk rawanan di grassroots, di akar numput yang mungkin akan menjadi benturan? Betul sekali, dan di Jawa Tengah itu kan kandang banteng, itu daerah PDIP, daerah merah, makanya yang diusung sebagai Cagup-Cawagup, itu kan dua-duanya bisa disebut kader PDIP. Dan dulu Gibran adalah kader PDIP. Nah jadi disitulah tensi, pertarungan itu dari sisi elit dan juga akar rumput, akan betul-betul bertemu, apalagi kan ini partai mayoritas ya, pengusung Ahmad Lufi dan Taci Yassin ini, banyak sekali yang berada di belakangnya, dan kalau kita lihat pertanyaannya, kalau semua yang mengantar ini kan adalah pimpinan partai politik, karena dia harus didaftarkan oleh pengurus partai tingkat provinsi. Pertanyaannya Mas Gibran itu pengurus elit partai provinsi bukan? Kan bukan. Nah jadi dari sini saja, sebenarnya side war-nya sudah dimulai, untuk kontestasi di Jawa Tengah, karena dia basis politik, yang Pak Jokowi dari Solo, membangun karir juga dari Solo, Mas Gibran-nya juga wali kota Solo, walaupun kemudian menjadi cawapres, tapi itu ya pertarungan antara Merah dan Jokowi, kalau dalam konteks kasat mata, kita melihat bagaimana Gibran sampai harus datang, mengantarkan Ahmad Lufi dan Taci Yassin. Jadi ini yang memang, ini rawan pencalonan, saya kira itu dalam konteks pemenuhan persyaratan dan lain sebagainya, bisa jadi tidak akan ada masalah. Tetapi ekses yang akan mulai terasa, itu adalah di masa kampanye. Ya paling mudah itu kan adalah perang sosial media. Ini sebelum masa kampanye nih, menuju penetapan pasangan calon 22 September, pasti yang namanya perang di sosial media itu sudah akan sangat ramai, termasuk juga penetrasi di akar rumput itu sudah dimulai. Walaupun KPU belum akan menetapkan siapa yang jadi pasangan calon tetap baru 22 September. Agak panjang nih kan prosesnya ya, kurang lebih hampir satu bulan. Tetapi yang namanya perang narasi di media sosial, lalu jargon-jargon dan narasi di akar rumput, itu pasti sudah akan mulai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.